Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Bro di Manukaan Anda berada Oke hari ini kedatangan sebenar motor Honda Vario generasi pertama Masih bohlam ya Vario 125 Yang dikeluarkan dari konsumen Olinya suka netes Kalau di jagang tengah atau di standar tengah Jadi pengecekannya bagaimana Kayak gini Mas Bro ya Bentar saya kasih cahaya Flash dulu, nah itu kelihatan sekali Ada basah-basah di area Bawah sini, headnya Ini cenderung di area head ini Belum saya buka Nah dari sini sudah ketahuan, ini basah Tuh basah di sini Ini oli headnya yang bocor Untuk lebih jelasnya harus dibuka dulu aja Bupita yang sudah disini Tutup oli, buat ngetap oli pembuangan Ini di area depannya headnya Yang pertama dibuka dulu aja Untuk ini bagaimana si jognya Untuk lebih lanjut Oke untuk bagian sudah dilepas Jadi untuk mengeceknya Khusus di Bario Mas Bro ya 125 ini area mana yang bocor Nah ini kan sudah ketahuan di basah Ini hitam-hitam ini oli dikenal pot Dia kebakar Jadi menimbulkan sisa pembakaran Hitam-hitam percak ini mengeras Nah ini di torik ke atas Untuk mengetahui mana yang bocor Kalau bocor oli itu di area mesin Dia yang deres atau sumberan dimana Ini biasanya bersih Ini bersih ya di sini Ini bersih, nah di bawahnya Kalau dia hanya oli Mengendap nih Mengerak Tapi kalau bersih dia mengalir Nah sumbernya dari sini Itu dapat disimpulkan Olinya bocor dari Seal tutup head di sini Ini tutup headnya bermasalah Dan untuk area head ini kan ada Water pumpnya ya Pompa untuk radiator Sampai buat kelihatan di sini Ini untuk pompanya ini kan masuk ke dalam Di sini juga ada sealnya Kalau di sini ada bersih Itu patut dicurigai juga mas bro Jadi untuk kali ini Permasalahannya yang dihugaan Untuk bocornya Tuh di sini itu ada bersihnya Bersih kan ini mengkilat Kayak apa ya Kayak gak tersentuh kotoran itu loh Tandanya seperti itu Menandakan olik bocor sumbernya dari mana Ini ada dua Satu dan karet Tutup headnya di sini Ini kan Ini beda Kalau dia bukan sumber Sumber ini Apa oli Menetap ya Walinya hanya lewat Nih sini Ada kotorannya Kalau dia sumbernya Dia putih Itu aja Aslinya simple maksud ya Untuk membedakan sumbernya Atau bukan Ya buka dulu aja Untuk area headnya ini Tapi kalau sampe penasaran Ini boleh di Sebelum dibuka Ini dibersihkan dulu aja Pakai cleaner Atau bensin Habis itu mesti dihidupkan Itu bukan sebentar Nanti ketahuan sumber bodohnya Dari mana Oke Nah itu Coba kita kali ini Untuk Untuk teorinya Atau Pelaksanaannya Ini dibersihkan dulu sebentar Gak usah Gak usah terlalu Bersih-bersih Boleh Nanti kita tahu Sumber ini dari mana Oke Pakai kaku cleaner Boleh Area-area yang di pinggir-pinggir Kalau Di atas ini kering Ini untuk sealnya Headnya kering Gak ada masalah Yang atas Saya curiga Ya ini Besarnya ada di sini Untuk seal Water pump Ini Yang bermasalah Coba Dibersihkan Seperlunya dulu aja Sampai Noda Olinya Agak berkurang Nanti ketahuan Sumbernya dari mana Oke mas Tadi sudah dibersihkan Yang kelihatan Nah ini benar-benar kering Gak ada berjokolinya Nah sekarang Peda motor Dihidupkan Dalam kondisi Menghidupkan Seperti ini Kalau ada asap-asap Lagi ini Gak usah khawatir ya Karena ini Sisa-sisa oli Nempel disini tadi Dan siraman Ada asap-asap Seperti ini Gak usah khawatir Ini Sisa-sisa oli Yang nempel Dikenal Terbatal Sampai perhatikan Nanti di pinggir-pinggir Di curiganya tadi Ada Tetesan oli Gak Terempesan oli Gak Nah disini Kita tunggu aja Nyalakan sepeda motor Beberapa saat Oke mas bro Sudah ada penampakan Nih disini Sudah terlihat Ada basah-basahnya Ini Bagian sini Dan diperhatikan Di bawahnya Loh Olinya sudah turun Ini Bocornya lumayan deres Ini air nih Olinya Ini airan Tuh Ini cara yang bisa Dilakukan Atau ditempur Untuk Mencari Sumber Pembocornya Dimana Oke Sudah ketahuan Kalau disini Di Nes Hanya ada di bawah sini Aja Lampunya Tidak jelas Tidak jelas Hanya disini Untuk Pull pump Pumpa radiatornya Tidak masalah Tidak ada yang bocor Kita tunggu aja Nanti Kalau tidak ada Berarti yang fix Sealnya Tutup bed ini Yang bermasalah Sudah tidak Uki Tidak bisa Merapatkan lagi Ini Tidak bisa Tidak bisa Ternyata bagian yang atas ini Tuh Saya pikir tadi kan Untuk pompa radiatornya Bermasalah juga ya Bocornya Ternyata Pompanya tidak bermasalah Ini bocornya Bagian atas juga Ini ada Ini bercakoli Bocornya Jadi di atas ini Jadi dia alinya turun Soalnya-olah Untuk pompa Radiatornya Ikut bocor Ternyata enggak Di atas ini ternyata Bocornya Ini basah ini Oke Jadi perlunya Ketelitian mas bro Untuk mencari Dimana sumbernya Ya bisa dilakukan Cara seperti ini Bersihkan dulu Habis itu Berikan secukupnya Enggak usah Rapi-rapi sekali Secukupnya Habis itu Mesti dihidupannya 3 tahun Sumber bocornya Ada dimana Oke sekarang Di eksekusi Ini dibuka 1, 2, 3, 4 Ada bocornya Bocornya ada di area Seal headnya Karetnya ini Bisa jadi dia sudah mengeras Bisa loh mas bro Karetan kalau Kena panas loh Oh iya Enggak elastis lah Gini tarik Sudah putus Oh iya wis Sudah fix Penyakitnya disini Sekarang kan Begini ini harusnya Bisa melar Ini gak bisa Patah Sudah kayak kaca Ini gak bisa merapatkan lagi Ini aja Diganti Ini dibersihkan dulu Agar lebih Kelihatan Rapinya Oke Seperti ini Sudah dibersihkan mas bro ya Ini kalau masalah keberan Sampaian atur aja Menurut SOB Sampaian kayak gimana Bersihnya Nah ini kalau saya Untuk lebih baik Saya loh pribadi Mas bro ya Saya menganggap ini Lebih Lebih Apa ya Manjur gitu loh Ini saya tambahkan Lem jelen Yang ini Kalau lem Kalau kerinca Berubah menjadi karet Nah ini disini Saya tambahkan Ini sekali lagi Menurut saya Tapi kalau menurut Sampaian itu Sudah cukup Gak apa-apa Sesuai Persudur pabrikan Seperti itu Saya tambahkan disini Sebagai Menurut saya Lebih Saya yakin Ini sudah rapat Kembali Sebelum silnya Dipasang Dan nanti Kasih lagi Di atasnya Oke lalu Pakainya Dimasukkan Pakainya yang baru Mas bro ya Bila sudah Seperti ini Dipasang kembali Ini sekali lagi Saya Menurut saya Ini saya Lebih yakin Saya tambahkan Lim silan Ini Pakainya sudah Yakin Tanpa Pakain Lim Ya Gak apa-apa Bagus Itu Nah ini Oke Saya nanti Baut Oke Sudah dipasang Kembali Kalau sudah Sekarang Kita motor Di hidupan Kita tes Seperti tadi Kurang lebih Selama menit 5 menit 10 menit Biarkan Ada standar Ini Tantar Ini Nanti Kalau ada kebocoran Dia akan muncul Di Area-area Tutup Di sini Biarkan Sampai Sampai 5 Atau 10 Menit Kalau ada Setop Ini Mas bro Ya Karena Memang Habis Dipongkar Ada Terkat-terkat Oli Atau Dengin Oke Mas bro Ini Asalnya Setelah Dijukung Berapa Saat Ini Bersih Ya Gak ada Terkat-terkat Kita Ngintang Oli Atau Cairan Lagi Sini Oke Itu Sudah Dipastikan Makin Kita Berhasil Untuk Ketoporan Dan Berhasil Dan Kondisinya Memang Benar Penyakitnya Ada Situ 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 Lagi Duh Lerok Ada Basah-basahnya Sekarang Sudah Aman Oke Ini Berarti Terat-terat Juga Oke Aman Mas bro Sekali Lagi Kalau ada Asap-asapnya Gak apa-apa Wajar Itu Bukan Bekas Tangan Kita Atau Jepratan Oli Selama Pengerjaan Atau Bensin Menguap Astro Ya Kena Panas Oke Mas bro Ini Sudah Selesai Kadang-kadang Suatu Permasalahan Kalau Kita Tahu Permasalahannya Jadi Pengerjaannya Aslinya Mudah Mas bro Kita Tahu Fonis Apa Dulu Caranya Bisa Ditempuh Untuk Mengecek Bagaimana Yang Bocor Terutama Kali ini Sepeda Motor Vario Yang Lampunya Masih Bolam Ini FI Vario 125 Ini Juga Bisa Berlaku Di Sepeda Motor Lain Gigi Revo Juga Bisa Jupiter Z1 Yang Pake Tutup Head Bisa Dibuka Tutup Cover Di Sudah Selesai Di Pasang Dan Diberitahu Yang Punya Sudah Selesai Ini Informasi Jadinya Tentang Menangani Atau Mendiagnosa Cara Mendiagnosanya Bagaimana Yang Bocor Di Mesin Mesin Oli Bocor Di Mesin Ketika Dinyalakan Netes Oli Netes Atau Di Parkiran Kita Standarkan Jagang Ada Oli Netes Mesin